Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau menanggapi Pak Wiranto Tadi saya sempat lihat Youtube Mendengar, melihat langsung pernyataan Pak Wiranto Terkait pembakaran bendera Tauhid Lucu sih memang Pertama, saya mau klarifikasi Pak Wiranto Pembakaran itu bukan karena penggunaan bendera HTI Pembakaran itu terjadi karena ada kebencian Terhadap bendera Tauhid Itu dibuktikan dengan caranya membakar Demonstrasinya membakar Menunjukkan dengan jel-jel kebanggaan Kalau hanya untuk mengamankan Benderanya itu dibakar di tempat tertutup Bukan di tempat terbuka dan mendemonstrasikannya Itu yang pertama Kedua Apa iya mengamankan itu dengan cara membakar Harusnya dikritisi itu Dan sekali lagi Bendera itu bukan bendera HTI Itu bendera Tauhid Coba lihat Apa ada bendera itu tulisan HTI-nya Dan coba cek lah Di Kementerian Hukum dan HAM Apa itu pernah didaftarkan oleh organisasi tertentu Sebagai simbol atau ciri khasnya organisasi tertentu Tidak ada itu Berdasarkan data hukum dong Kalau diskusi itu jangan menyampaikan sesuatu berdasarkan tudingan Dan yang kedua Pak Piranto Tidak ada Amar putusan dari pengadilan Tata Usaha Negara Yang menyebut HTI itu sebagai organisasi terlarang Tidak ada Yang ada hanya Pengadilan mengesahkan penjabutan status BHP HTI Tidak ada amar putusan yang menyatakan Melarang organisasi HTI Coba cek lagi lah Saya khawatir Pak Piranto dapat data tidak benar dari anak buahnya Yang ketiga Negara Itu tidak sekedar menyesalkan Kalau mau urusan ini tidak meluas Panjendang harusnya lihat Kemarahan di tengah masyarakat itu sampai seperti apa Jangan mensiplikasi persoalan Dan bahkan justru memetakompli persoalan disebabkan karena adanya orang yang membawa bendera Tauhid Seluruh umat Islam punya hak untuk mengibarkan atau membawa bendera Tauhid Dan tidak bisa dipersalahkan Dan dipersalahkan secara hukum Memang ada pasal pidana Dilarang setiap orang membawa bendera Tauhid Tidak ada Pak Piranto Makanya yang terakhir saya menghimbau Kalau benar mau serius tidak ada hoa Tolong dari pemerintah tidak menyebabkan hoa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh